Lina Mangsa, Kampanye Pemilihan Wali Kota, Turwakil Wali Kota Cimahi 2024, Komisi Pemilihan Umum Nyurang Fokus Group Discussion, Gertatahar Debat Publik, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Paramastur, SDM KPU Kota Cimahi, La Media, bakal munggaran dikokolakan di tanggal 28 Oktober 2024. Mopak Debat Publik, Calon Wali Kota, Turwakil Wali Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi, mengokolakan Fokus Group Discussion atau FGD di Selasai Juhotel di Kota Bandung. Ceketua Divisi Sosialisasi Pemilihan Pemilih, Paramastur, SDM KPU Kota Cimahi, La Media, debat munggaran bakal dilakonan di tanggal 28 Oktober 2024. Sewatarahal, Anu Kawengku, Dina Putusan KPU, Sarebu Tilu Ratus Genepulutilu, mengenai kampanye, upama debat publik, jadi salah sejimetode dina prak-perakan kampanye. Dirinan nembraken, debat publik bakal dikokolakan diantarana Patalijeng Karaharjaan Masyarakat, kemajuan daerah, turta Pangladen Ancokenen Masyarakat. Eta Mangpirang, Pasualan, Anu Bakal ditalek, Katilu Pasangan Calon Wali Kota, Turta Wakil Wali Kota Cimahi, Anu Tanding, Dina Pilkada Walatra 2024. Ada enam tema yang menjadi arahan daripada kebijakan KPU Pusat yang dikemas dalam keputusan KPU 1363 tentang kampanye. Sebenarnya, debat publik itu menyediakan salah satu metode lain dalam pelaksanaan kampanye. Pilkada serentak di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Cimahi 2004. Dan rangkaiannya sebenarnya di pilkada ini ada dua agenda dalam pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diikuti oleh para calon, terdiri empat calon, kemudian dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cimahi itu diikuti oleh tiga pasangan. Kita FGDT mengaubkan stakeholder di birokrat, inohong masyarakat, KPU, serta akademisi. Hari ini, tim perumus ke prak-prakan debatnya mengaubkan akademisi turta profesionalnya di Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Malang, Unjani, UMJ, serta Win Bandung. Terancang, KPU bakal mengkolakan dua kali debat publik. Lianti tanggal 28 Oktober 2024 bakal dilakonan dina tanggal 10 November 2024 anubasih tentatif lantaran Gumantung karena dinamika anukarandapan.